Yo, what's up Runs Family, welcome back to Runhood Kali ini kita bakal kasih rekomendasi Sepanjang tahun 2024, udah banyak banget sepatu lokal yang bermunculan Mulai dari daily training shoe, terus ada cushion, sampai dengan speed day, bahkan race day Oke, udah banyak banget sepatu yang keluar Kali ini Runhood mau coba kasih rekomendasi rotasi sepatu lokal So, shoe rotation, tapi di local shoe Nah, disclaimer, bahwa rekomendasi ini berdasarkan pendapat pribadi gue Sebagai seorang pelari ya So, ini adalah hal yang bisa kalian debatkan juga Jadi kalian boleh tidak setuju dengan gue Semua sepatu yang ada di sini adalah sepatu yang pernah gue cobain Gue bakal bagi ke dalam 5 kategori Yang pertama, kita bakal ada di kategori daily training atau daily trainer ya Habis itu ada di speed session, terus ada di track, terus ada di long run, dan juga ada di race day Sekarang kita bakal masuk ke daily trainer dulu Untuk daily trainer, sepatu terbaik Ya, the best option yang kalian bisa dapetin adalah Orthosec Hyperglide 3 Kenapa Orthosec Hyperglide? Kenapa bukan Hyperfuse? Oke, yang pertama, gue tuh suka dengan Hyperglide Karena cumulus foam, tapi stacknya itu 34, dengan dropnya itu 6mm So, 34, 28 di forefootnya Menariknya adalah, meskipun cumulus foamnya ini ada di 34, tapi dia itu cukup responsif Jadi memberikan dorongan yang oke ketika kalian berlari Oke, dan ini cocok banget buat daily trainer So, dia cushionnya itu dapet, dia itu softnya itu dapet, tapi dia juga bounce-nya itu juga dapet Dan dengan drop yang 6mm, itu juga mempermudah kaki gue ya Untuk high cadence sebenarnya Jadi cadence untuk misalnya menjaga cadence di atas 180 itu lebih mudah Kalau dengan sepatu dengan drop yang minimum kayak misalnya 6mm Si Hyperglide 3 ini So, itu dia pilihan pertama gue untuk daily trainer Itu jatuh kepada Orthosec Hyperglide 3.0 Oke, tadi yang pertama yaitu daily trainer Yang kedua adalah speed session Oke, nah di speed session ini gue juga garis bawahin Speed session itu include apa aja Include tempo run, include threshold, terus tempo repeats ya Viotumax mungkin bisa, anaerobic speed itu juga bisa Surve rotation untuk speed session yaitu ada di... Jadi yang... Ini dia Autozyg Hypersonic 1.3 Nah, kenapa sepatu ini? Ini adalah best option Karena yang pertama gabungan stratus foam dan juga cumulus foam Itu bener-bener memberikan kestabilan pertama Kemudian lebih soft Jadi di versi yang 1.3 ini Itu tuh lebih soft Feelnya tuh lebih aman buat kaki Gak ngerasa keras banget, tidak terlalu firm Dia tuh cushion, soft Tapi dia juga responsif Ditambah dengan carbon plate-nya yang menurut gue Itu tuh lebih stiff Dibandingkan dengan versi 1 Ataupun versi sebelumnya Yang terakhir yaitu 1.2 Jadi di versi yang ini Dia itu lebih soft Selain itu juga kenapa ini bagus buat speed session Karena, again, ini brity-brity-nya juga oke Jadi kaki tuh juga gak cepat panas Nah, bisa juga kalian pake di track Tapi kalo untuk sepatu ini Gue lebih merekomendasikan menggunakan sepatu ini Kalo di track session Untuk long interval Jadi interval yang 1 kilo ke atas lah 1.000 meter ke atas 1.000, 1.200, 1 mile, ataupun 2.000 Nah, ini cocok banget Bahkan mungkin kalo kalian pake long run Ini juga bisa Dan ini juga bisa jadi option untuk race day Yang nanti bakal gue jelasin juga Pake race day-nya di kategori yang lain Oke, next up Yaitu di track workouts Oke, nah ini menarik Karena kayaknya udah makin kesini Banyak banget pelari yang udah masuk ke track Sehingga Kadang-kadang Ada yang ngerasa Ini sepatu padahal aslinya enak Tapi ketika dipakai di track Kok gak enak gitu Nah, kali ini track session Spesifik track session Sepatu yang gue rekomendasiin adalah Or to take hyperdrive 2.1 Oke Kenapa sepatu ini? Jadi sepatu ini tuh ringan Kemudian Yang menarik dari sepatu ini Oke, dia ada cumulus foam Feelnya itu responsif Dan dia tuh ride feelnya berasa ringan banget Dan Yang gue suka dari sepatu ini juga Yaitu dropnya Dropnya itu 6mm Dengan stacknya itu setinggi 29,5 Di bagian heel Dan 23,5 di bagian forefoot Jadi stacknya tuh minimum ya Hampir nyentuh 5 Nah, apa yang gue suka dari sepatu ini Sebenernya karena Ketika di track Gue itu mengupayakan untuk high cadence Mengatur cadence yang lebih tinggi Dan dengan sepatu ini Dengan low stack Dengan stack yang rendah Dan juga drop yang minimum Gak tinggi-tinggi banget Itu mempermudah kaki Untuk cadence yang tinggi Apalagi kalau misalnya Kalian itu main Main set 400x12 20 gitu misalnya Ataupun main 200 meter Bahkan bisa sprint specific workout Itu enak banget dengan Si hyperdrive 2.1 Nah, kalau misalnya ditanya Di speciation ya Gue juga menyebutkan Hypersonic 1.3 Bisa dia pake di track Nah, kalau di hypersonic 1.3 Itu masuk ke track Itu lebih cocoknya di Long interval Jadi 1000 ke atas 1000, 1200, 1600 2000, seterusnya Gitu Karena Kalau misalnya tracknya tuh Kalau base to tartan Yang sintetis itu Dia tuh akan sangat membal Kalau misalnya pake hypersonic 1.3 Meskipun dia ada carbon plate-nya Tapi karena terlalu Cushionnya tuh terlalu soft Gitu Sehingga Untuk top lagi tuh Kakinya tuh Effort gitu Jadi Ngangkatnya tuh Berat Sedangkan Kalau pake hyperdrive Dia karena Fumulus foamnya Itu lebih responsif Dibandingkan dengan Hypersonic 1.3 Jadi gue lebih suka Menggunakan Hyperdrive 2.1 Kalau di track Di short interval Jadi 800 ke 800 400 200 100 Tadi sudah Daily Trainer Speed Session Track Workouts Nah sekarang Ke sepatu Long Run Sampai pertanggahan tahun 2024 ini The best option Yang kalian bisa dapetkan adalah Kita tebak-tebakkan dulu 5 4 3 2 1 Orthosike Hyperblast 2.0 Orthosike lagi Kenapa Hyperblast 2.0 Hyperblast 2.0 itu Si cumulus foamnya Itu Enak banget Buat long run Bener-bener Nyaman banget Nah dia itu Punya stack Yang cukup tinggi Yaitu 39 Dengan dropnya 39 di heel 31 di forefootnya Sepanjang gue mau pakai Sepatu ini Di long run itu Bener-bener membantu Kenapa? Karakter cumulus foamnya Itu soft Dan Ini yang menurut gue Enak yaitu Adalah Meskipun dia Soft dan ultra cushion Tapi dia juga Bouncy Jadi energy returnnya Itu ada banget Kalau pakai sepatu ini Sehingga Kalau kalian long run Di atas 1,5 jam 2 jam Itu pakai sepatu ini Itu masih ngangkat Bahkan kalau misalnya Marathon pun Gue masih berani Pakai sepatu ini Karena energy return Dari cumulus foamnya Itu bener-bener bekerja Meskipun Sepatu ini termasuk Berat ya mungkin ya Karena di ukuran gue sendiri Beratnya 321 gram Tapi sebenarnya Beratnya itu Itu tuh Ter cover Dengan bouncing Dari si cumulus foamnya Jadi menurut gue itu adalah Top picks Untuk kalau misalnya Long run Sepatu ini sebenarnya juga Bisa jadi option juga Buat recovery run sebenarnya Karena dia itu bener-bener Cushionnya tuh Empuk banget Jadi kalian itu Tidak terlalu effort Untuk ketika recovery run Itu pengennya tuh Slow dan selarinya aja Nah Tapi ketika Menggunakan si Hyperblast 2 ini Meskipun dia Soft Dia menyerap getaran dari kaki Tapi dia juga Masih memberikan bounce Di kaki kita Sehingga kita kalau mau Recovery run Ngejaga pace-nya Itu enak banget Long run shoe Best option Sampai pertengahan tahun ini Adalah Orthosex Hyperblast 2.0 Sekarang yang kelima Yaitu ada Race Day Shoe Ini yang menarik banget Karena udah banyak banget Sepatu-sepatu Mulai dari ada RDLess Ada 910 Cukup kompetitif untuk Kategori race day Dan juga Orthosex Dan dari ketiga sepatu itu Jujur banget Best option Race Day Shoe Adalah Orthosex Solar Ini Best Best choice Parah Kenapa Orthosex Solar? Yang pertama Zero Stratus Foam Orthosex Solar itu Ringan Responsif Soft Bouncy Snappy Stiff Anything race day shoe That you wanted Is actually In one shoe Oke Menurut gue Sepatu lokal yang bisa Dibilang super shoe Itu adalah Orthosex Solar Kenapa? Zero Stratus Foam Bahan P-Bags Kayaknya cuman Orthosex aja Yang menggunakan Bahan P-Bags Si bahan P-Bags ini Softness-nya Itu oke banget Dan Bouncy-nya Juga oke banget Bahkan sepatu ini Udah gue cobain di Marathon ya Di jarak 42km Dan dengan Softnya Dari Si Zero 100 ini Mengurangi Kelelahan pada kaki Terutama Kalau misalnya Kalian udah main Di jarak yang 30km ke atas Jadi Kalau udah main Marathon Udah jarak marathon Udah 20km 25km 32km Kritisnya Bahkan sampai 37km Itu udah mulai Kelelahan kaki Banyak banget Tekanan yang diterima Sama lutut Keempukan Dari Si midsole-nya ini Itu tuh Bener-bener membantu Mungkin sedikit Recap aja Marathon yang kemarin Terakhir banget gue marathon Di Jakarta International Marathon 2024 Gue itu Negative split Bener-bener negative split Dengan sepatu ini Dan ketika Sampai di Kilometer 37 Itu gue masih bisa Mempertahankan Pace Bahkan Menaikan pace Karena Meskipun kaki udah lelah Tapi Softness-nya ini tuh Empuk banget Sehingga Kelelahan dari kaki tuh Berkurang Ditambah dengan Carbon plate-nya Yang Menurut gue ini Sepatu paling stiff Yang kalian bisa dapetin Di 2024 Si solar ini Best option Untuk race day Half marathon Sampai dengan marathon Kenapa Gue pilih Di jarak tersebut Karena Di jarak jauh Itu kelelahan kaki Menjadi salah satu faktor Yang harus dipertimbangkan Sepatu ini lebih Capable Untuk Meredam getaran Dan juga Mengurangi kelelahan kaki Terutama Kalau udah main Di jarak Long distance Yang udah Larinya di atas 90 menit 90 menit 2 jam 3 jam 4 jam Oke So Best option Solar Nah Kalau misalnya Race day Tapi Di jarak 5K Gitu ya Nah Mungkin gue akan Pilih Nah Gue akan lebih memilih Orthosek Hypersonic 1-3 Kenapa Hypersonic 1-3 Kalau misalnya Di jarak pendek Karena dia Lebih firm sebenernya Dibandingkan dengan Si solar Solar itu bener-bener Soft dan bouncy Dia itu firm dan bouncy Nah cuman Kalau untuk menjaga High cadence Gue lebih memilih Hypersonic 1-3 Dia lebih bisa Menjaga cadence Yang tinggi Jadi 180 plus cadence Itu bisa dijaga Sama si sepatu ini Meskipun Energy return yang dihasilkan Mungkin Lebih besar Si solar Cuman kalau di jarak 5K Menurut gue Itu sangat Jarak yang bener-bener Pendek Kalau kita cari Perbedaan Cadence Mungkin gue akan Lebih memilih High cadence Untuk di jarak pendek Jadi makanya Kalau jarak pendek Race Ya Again Pilihan gue adalah Hypersonic 1-3 Tapi kalau Misalnya di 10K Half marathon Sambil di maraton Well Ini bisa jadi Option buat kalian Sepatu race Paling ringan Yang ada Di Indonesia Beratnya itu Di size 42 ya Itu Di bawah 200 gram Alright guys So Itu dia Rotasi sepatu lokal Sampai pertengahan tahun 2024 Apakah kalian Juga punya Rotasi sepatu kalian Kalian bisa Kasih tau Di comment section Apa sih Rotasi sepatu kalian Alright So Guys Itu dia Satria signing out Thank you for watching And bye For now